Halo teman-teman, nama aku Daniel dan di video kali ini aku bakal tunjukin ke teman-teman gimana sih cara kita membuka deposito atau berinvestasi di deposito dari Neobank. Kalau misalnya di video-video sebelumnya, kan kamu tahu bahwa aku selama ini lebih sering menggunakan Seabank ya teman-teman. Bahkan kalau misalnya kamu lihat saat ini portfolio-ku di Neobank jauh lebih sedikit. Aku di Neobank saat ini hanya memiliki sekitar 18 juta sekian. Nah, sedangkan posisi aku di Seabank jauh lebih besar ya teman-teman, lebih dari 10 kali lipatnya. Saat ini aku memiliki 265.387.141 rupiah. Tapi karena banyak request dari teman-teman untuk membahas seputar Neobank, jadi di video kali ini aku bakal tunjukin ke teman-teman gimana cara kita melakukan perhitungan bunga di Neobank. Dan nanti aku juga bakal masukin 100 juta ke deposito di Neobank ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu tanya kenapa aku masukin 100 juta di sini, karena di sini ada promo menarik di mana ada kupon dan kupon itu berupa cashback sebanyak 300 ribu. Dan juga nanti aku ngincar untuk membeli deposito yang akan dicairkan dalam 3 bulan ke depan. Karena dana ini dalam 3 bulan aku akan pakai ya teman-teman. Kalau kamu ambil tenornya setahun. Kalau kamu investasi cuma buat berapa saat, mungkin cuma buat 2 minggu, akan lebih baik menggunakan bank digital ataupun reksinya pasar uang. Nah, seperti kali ini aku juga menyesuaikan tempo investasiku dengan instrumen yang aku gunakan. Aku ingin dananya nanti dipakai di sekitar bulan 10, maka aku hanya investasikan di instrumen yang sifatnya dikunci selama 3 bulan. Dan itu apa? Apa? Itu merupakan deposito dari Neobank ya teman-teman. Jadi kita bakal nanti berinvestasi deposito Neobank. Dan pertama-tama aku bakal isi Neobank-nya dulu. Seperti biasa, gimana cara ngisi Neobank? Kalau dari si bank, kita nggak perlu dikenakan biaya sama sekali. Caranya kita tinggal pencet transfer di sini. Kemudian setelah itu kamu tinggal pilih other bank. Kemudian kamu pilih bank account ya teman-teman. Nah, berikutnya kamu tampilkan dulu rekening Neobank kamu. Kalau misalnya kamu udah dapat rekeningnya, kamu tinggal copy di sini. Kemudian kamu salin nomor rekening. Setelah itu, kamu kembali ke aplikasi si banknya. Nah, kemudian di sini kamu other banknya, kamu pilih bank Neocommerce Helmen. Setelah itu, kamu tinggal masukin ke sana dan pastikan itu namanya adalah nama kamu. Kalau misalnya udah oke, kamu tinggal masukin jumlah yang pengen kamu top up. Nah, aku kali ini karena aku pengen berinvestasi sebanyak 100 juta. Jadi aku bakal transfer sebanyak 100 juta. Tapi karena nanti kita bakal manfaatin kupon, jadi aku hanya perlu transfer 99.700.000 rupiah. Jadi kita tinggal masukin 99.700.000 di sini. Kalau udah, kita tinggal pencet done ya men. Setelah itu, kita tinggal pencet next di sini. Nah, kemudian kamu masukin pin seperti biasa. Kemudian payment submitted. Kalau misalnya kita kembali ke aplikasi Neobank-nya. Nih, kalau misalnya aku reload di sini. Ini saat ini total saldoku udah menjadi 118.534.189 rupiah. Nah, berikutnya di sini kita akan membeli deposito ya men. Gimana caranya? Caranya adalah kamu bisa scroll ke bagian bawah. Nah, kalau misalnya biasanya. Biasanya aku lebih sering naruh uang itu di Neonow. Neonow ini istilahnya kalau di Sibank itu tabungan hariannya ya men. Di mana tabungannya kita akan mendapatkan bunga harian. Cuma kalau misalnya di Neobank ini, kalau kamu taruh di rekening utama, kamu nggak pindahin ke Neonow. Kamu nggak akan mendapatkan bunga seperti yang di Neonow ini, yaitu 5%. Jadi kalau misalnya kamu pengen uang kamu menghasilkan bunga, ya kamu harus taruh di Neonow. Baru nanti uang kamu itu bisa menghasilkan bunga. Nah, itulah kenapa aku lebih suka menggunakan Sibank. Karena Sibank itu kita nggak perlu ribet-ribet seperti ini. Sibank kita tinggal taruh di rekening utama kita. Nanti bakal langsung secara otomatis dikalkulasin bunganya. Berikutnya di sini kita tinggal pencet lainnya ya men. Karena di sini akan ada lebih banyak pilihan. Nah, kalau misalnya kamu pencet ke bagian rekomendasi, di sini ada banyak instrumen yang bisa kita beli. Nah, kali ini aku pengen membeli deposito. Jadi aku tinggal klik ke bagian deposito Neowow. Karena di sini aku pengen membeli deposito. Kalau misalnya aku pengen yang bunganya dapat harian, terus tabungannya sifatnya fleksibel, itu aku masukinnya ke tabungan Neonow. Tapi karena kali ini aku pengen beli deposito, aku klik ke bagian deposito Neowow di sini. Nah, Neowow ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang Neowow Flexi sama Neowow yang biasa ya men. Neowow yang flexi ini, kelebihannya adalah Neowow Flexi ini bisa ditarik dan dicairkan sewaktu-waktu. Cuma kamu bakal baca di sini aturan perhitungan bunga mulai dihitung dari awal deposito. Bunga dihitung harian. Jangka waktu jatuh tempo ada 3 bulan. Karena di sini aku pilih Neowow Flexi yang 3 bulan. Kemudian bunga dibayarkan setelah jatuh tempo. Dan yang terakhir, pokok plus bunga dapat ditarik atau rollover setelah jatuh tempo. Nah, yang membedakan Neowow Flexi ini adalah dia fleksibel ya men. Sesuai dengan namanya dia fleksibel, kamu bisa lihat di sini ada pencairan sewaktu-waktu. Jadi kamu kalau misalnya udah membeli deposito Neowow ini, terus kamu di tengah jalan kamu pengen cairin, itu bisa. Di sini kamu bisa baca, deposito dapat dicairkan sewaktu-waktu. Dengan kondisi, tidak ada penalti, terus poin kedua adalah jika deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, maka bunga berjalan yang akan diterima nasabah adalah sebesar 2%. Jadi kalau misalnya kamu di tengah jalan nanti kamu berhenti, harusnya kan kamu mendapatkan 7%. Tapi karena kamu di tengah jalan berhenti, nanti kamu hanya akan mendapatkan 2%. Jadi gitu ya men. Dan untuk rumus perhitungannya, itu seperti biasa ya men. Sama seperti instrumen-instrumen lainnya, yaitu pokok dikali suku bunga dikali masa simpan bagi 365. Nah di sini aku juga udah masukin rumusnya, rumus perhitungan bunga adalah modal dikali return. Sama aja ya men, pokok dikali suku bunga, kemudian dikali terminnya, berapa hari, dibagi dengan 365. Intinya sama aja, nanti kita juga bakal coba melakukan perhitungannya. Nah kenapa aku pengen membelinya yang Neowow biasa, bukan yang fleksi? Karena kalau misalnya kita beli yang fleksi ini, dia nggak bisa menggunakan kupon yang aku pengen pakai. Nih kalau misalnya kamu lihat di sini, katakan aku masukin 100 juta rupiah, kemudian aku pencet ke bagian kupon. Nah kupon ini nggak tersedia, kupon yang aku pengen pakai ini, kupon diskon tetap 300 ribu. Ini syarat minimumnya adalah deposito sebanyak 100 juta, masa berlaku 5 Juni sampai 5 Juli. Namun ini hanya berlaku untuk produk Neowow 3 bulan. Jadi kalau misalnya kamu beli yang Neowow 3 bulan, nggak bisa menggunakan kupon diskon tetap ini. Maka dari itu aku akan membelinya yang Neowow biasa ya men, yaitu Neowow yang biasa. Namun di sini seperti yang tadi aku bilang, karena aku membutuhkannya 3 bulan lagi, maka aku akan ambilnya tenoran 3 bulan, di mana aku mendapatkan bunga 7,5%. Kalau misalnya kita pencet ke bagian buka deposito di sini, kemudian kita pencet lanjut, kita bakal coba masukin ke perhitungannya ya. Katakan di sini aku masukin 100 juta. Nah kalau misalnya di sini aku masukin 100 juta, kemudian di sini bunganya adalah sama sebanyak 7,5%. Aku tinggal masukin 7,5% di sini. Kemudian terminnya ini aku udah coba melakukan perhitungan ya men. Kalau di sini 3 bulan, itu hasilnya bukanlah 90 hari, namun akan lebih pas kalau misalnya dihitungnya 92 hari. Kenapa 92 hari? Sepertinya sih nanti ada yang bulannya dihitung 31 hari, ada yang bulannya dihitung 30 hari. Jadi 31, 30, 31. Makanya total menjadi 92 hari. Sehingga kalau di sini tinggal kita masukin rumusnya, kita tinggal copy paste di sini, ini kamu bisa lihat nanti yang aku dapatkan returnnya adalah 1.890.411 rupiah. Nah kalau misalnya kita lihat di sini, udah sama ya men. 1.890.410 rupiah. Di sini cuma ada beda sedikit, beda 1 rupiah ini karena dibuletin ke atas. Kamu lihat ada 0,95-nya, maka dibuletin menjadi 11. Seperti itu ya men. Cuma yang mantepnya dari deposito yang nggak bersifat flex ini adalah aku bisa memanfaatkan kupon. Kamu bisa lihat kupon yang tadi ini nggak tersedia, sekarang menjadi tersedia. Jadi kita tinggal bisa klik di sini. Nah setelah kita klik, kamu lihat ya. Jumlah setoran yang aku perlu setor, bukannya 100 juta, namun 99.700.000 rupiah. Tapi nanti setelah kita masukin, dihitungnya kita setornya 100 juta. Seperti itu ya. Yaudah, kita tinggal pencahayaan buka sekarang di sini. Pastikan dulu semua ada benar ya. Yaitu jangka waktunya 3 bulan, bunganya 7,5%, nominal diskonnya 300 ribu, jumlah setorannya adalah sekian. Kamu bisa lihat, jatuh temponya adalah di tanggal 29 September 2023. Kalau udah oke, aku tinggal pencet konfirmasi di sini. Nah berikutnya adalah kamu bisa melakukan pembayaran. Pembayaran kamu bisa menggunakan virtual account, virtual account minimart, saldo saya. Nah aku pribadi akan menggunakan tabungan Neo ya men. Yaudah, kita tinggal pencet bayar di sini. Karena tadi aku udah masukin 99.700.000 rupiah dari si bank ya men. Berikutnya kita tinggal masukin pin seperti biasa dan kemudian berhasil buka deposito. Jatuh temponya 29 September 2023. Seperti itu ya men. Kalau udah, kita tinggal pencet selesai di sini. Nah kalau misalnya kita ke halaman home, kemudian kita lihat bagian total saldo di sini. Kamu bisa lihat ya, saat ini aku udah memiliki deposito Neo Wow sebanyak 100 juta rupiah. Walaupun tadi aku topnya 99.700.000 rupiah, karena ada kupon 300.000 rupiah, tapi tetap dihitungnya aku memiliki 100 juta rupiah. Jadi seperti itu ya men. Nah kita bakal coba lagi melakukan satu lagi perhitungan. Katakan di sini kita investasi lagi, deposito Neo Wow. Kemudian di sini aku masukin yang katakan yang 7 hari ya men. Kita masukin yang 7 hari di sini. Kalau kita pencet buka deposito di sini, kita pencet lanjut. Katakan aku masukin 10 juta rupiah. Nah kamu bisa lihat bunga yang nanti aku dapatkan ada di angka 10.547. Kita bakal coba melakukan perhitungan di sini. Kalau di sini kita masukin 10 juta rupiah. Nah kamu bisa lihat nanti return yang aku dapatkan adalah 10.548 rupiah. Di sini 10.547,94 rupiah. Sama aja ya men. Cuma beda pembulatan. Nah jadi gitu ya men. Cara untuk berinvestasi dan juga cara menghitung bunga return hasil deposito di Neo Bank ini. Dan aku perlu ingat lagi bahwa kalau misal kamu berinvestasi di sini, ini nggak dijamin LPS karena bunga yang kamu dapatkan itu udah lebih tinggi daripada bunga penjaminan LPS. Kemudian hal kedua yang ingin aku ingatin lagi adalah nanti return hasil investasi kamu akan dipotong pajak sebesar 20% ya men. Atau 1.5 nya. Dan kalkulasi ini, ini belum memperhitungan pajak. Jadi nanti dari return yang aku dapat, sekitar 1,8 juta ini bakal dipotong lagi pajak 20%. Jadi gitu ya men. Nanti kalau misal udah jatuh tempo, aku bakal review lagi di video sebelumnya. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu investasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.